Penangkapan pelawak senior Tri Retno Prayudati alias Nunung bersama suaminya dalam kasus narkoba menambah daftar panjang deretan artis atau komedian yang terjerat dalam lingkaran narkoba. Bagaimana bentuk penanganan selanjutnya? Sanksi hukuman penjara atau rehabilitasi? Kita akan membahasnya bersama Selamat Pribadi, penggiat, masuk kami pengamat, hukum narkotika. Selamat pagi, Pak Selamat. Ya, selamat pagi. Pak Selamat, ini juga sosialisasi kepada masyarakat. Pengguna itu tersangka atau korban, Pak, sebetulnya dalam narkoba? Ya, pengguna itu ada pengguna untuk diri sendiri dan pengguna yang terlibat dalam hukum. Kalau pengguna untuk diri sendiri dengan jumlah stok yang terbatas untuk kebutuhan diri sendiri, itu hukumnya dalam undang-undang narkotik wajib direhabilitasi. Tapi itu tergantung dari hasil tim assessment terpadu. Kalau untuk kasus ini, saya tidak mau mendahuli penyidik dan tim assessment terpadu. Kita lihat bagaimana di BAP, kita lihat juga bagaimana di hasil dari tim assessment terpadu. Kalau pengguna itu terlibat dalam hukum, dia masuk ke dalam ranah hukum, tetapi dia juga harus dilakukan rehabilitasi di ruang-ruang tahanan kalau dia ditahan. Pengguna tapi melanggar hukum. Contohnya apa? Contoh, dia pengguna yang kecanduan, kemudian stok di rumah melebih kebutuhan diri sendiri. Kalau misalnya dalam satu minggu kebutuhannya, misalnya 0,2 atau 0,1 misalnya, tapi di rumah ada stok 1 on, 1 kilo. Ini bukan lagi pengguna. Justru dia melanggar hukum. Karena apa? Meskipun hanya stok begitu ya? Ya, meskipun hanya stok. Menyimpan, menguasai, apalagi menjual, mengedarkan, itu adalah perbuatan melawan hukum. Ada nggak standarnya, Pak, selamat berapa gram, berapa gram itu dikategorikan, oh dia pengguna, berapa gram, selamat berapa gram dia stok, dan itu melanggar hukum. Ada nggak standarnya? Ya, terkoreksi, ada surat edaran makam-makam agung, kalau tidak salah nomor 4 atau 04 tahun 2009. Itu ada jumlah-jumlah tertentu yang bisa dikategorikan sebagai pengguna untuk diri sendiri. Ada berapa tuh, Pak, detailnya? Saya kurang paham detailnya. Kira-kira ada 0,3, 0,2, atau berapa. Pokoknya di bawah jauh per gram. Kalau untuk kasus nunung, kenapa kemudian dia dijadikan tersangka kalau menurut Anda, Pak? Ya, kita lihat, dari sisi lain pengguna yang terlibat dalam hukum, itu rentang waktu penggunaan. Misalnya, 5 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Artinya, yang bersangkutan, saya tidak menyebutkan beliau, yang posisi sekarang, yang bersangkutan, itu sudah memahami hukum, sebab, dan akibat. Oke, jika misalnya kondisinya saya nih, ceritanya misalnya saya, kemudian dengan kategori tertentu saya dikategorikan sebagai pengguna saja, dengan berapa, 0, berapa gram begitu ya. Tapi sama konsumsinya misalnya sudah 20 tahun, sudah 15 tahun, ini gimana nih? Saya masih kategori pengguna atau apa nih? Dia pengguna, tapi melanggar hukum. Artinya, dia memahami hukum sebab dan hukum akibat. Jadi, ada kesengajaan sebagai kepastian, bahwa ini adalah perbuatan, yang saya lakukan ini adalah perbuatan melawan hukum. Dia masuk dalam sistem hukum, dalam penyidikan, kalau seandainya dia ditahan, maka dia harus ada treatment, rehabilitasi di dalam ruang tahanan. Karena apa? Dia tidak bisa beralih dari rasa kebutuhan narkotiknya. Itu harus sembuhkan. Di dalam narkotika itu ada soal supply reduction and demand reduction. Supply reduction itu adalah memutus mata rantai penjualan. Sedangkan demand reduction itu adalah menutus mata rantai kebutuhan narkotika. Dua hal ini harus berjalan bersamaan. Tidak boleh. Hanya soal supply saja. Mas Lamat, misalnya saya untuk membuktikan bahwa saya adalah pengguna atau pengguna dan juga melanggar hukum. Itu kan diketahui misalnya saya menggunakannya selama 20 tahun. Tapi kemudian saya menyangkal, apakah ada alat bukti yang bisa secara medis membuktikan bahwa saya berapa puluh tahun mengkonsumsi ini? Ada, bisa tes urin, kemudian tes darah, dan tes rambut. Kemudian dilakukan asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu yang isinya adalah sejak kapan dia pakai, kemudian bagaimana dia memakai, dan jenisnya apa saja yang dipakai. Itu akan bisa diputuskan oleh tim asesmen terpadu. Dia pengguna murni untuk diri sendiri atau pengguna yang terlibat dalam hukum. Mas Lamat, ini juga ada nih, pernyataan dari Ombudsman menyatakan, sistem rehabilitasi belum menjadi program prioritas pemerintah dalam menangani perkara penyelagunaan narkoba. Anda setuju? Gimana maksudnya itu? Ini ada statement dari Ombudsman menyatakan, sistem rehabilitasi ternyata belum menjadi program prioritas dalam penanganan ini. Betul. Karena begini, saya juga sekaligus mengingatkan pengambil kebijakan di Indonesia ini, soal narkotika ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Soal bagaimana pencegahan, bagaimana rehabilitasi, bagaimana penegakan hukum, tiga-tiganya harus bersamaan. Kita tidak boleh mengandalkan penegakan hukum, misalnya langsung takat, sita, kemudian penahanan, tangkap. Itu bukan salah satu indikator. Indikator yang lain harus juga pencegahan masif, rehabilitasi juga masif. Tiga hal lalu bersamaan, karena ini berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Soal rehabilitasi, Pak, kan ada dua jenis ya, kalau tidak salah. Ada rehabilitasi yang kemudian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang mana kalau misalnya seorang pengguna dan mana kemudian ketika dia adalah melanggar hukum, mana yang rehabilitasi menjalankan? Rehabilitasi medis itu dilakukan pada tahap pertama ketika orang ketahuan, diketahui. Begitu selesai, maka dilakukan rehab sosial. Karena apa? Kalau hanya rehab medis, tidak dilakukan rehab sosial, itu sama dengan bohong. Karena lingkungan menentukan apakah setelah rehab medis itu dia kembali ke komunitas atau tidak. Ketika kembali ke komunitas, maka kembali ke nol. Seperti pertama kali dilakukan rehab medis. Oke. Nah, ketika seorang pengguna, katakanlah diketahui, ditangkap, menggunakan narkoba. Kemudian dirinya direhabilitasi, tidak dipenjara begitu ya. Setelah rehabilitasi kemudian dia kembali menggunakan narkoba, apakah ini akan ada sanksi hukumnya? Karena kan ini harusnya harus ada efek jeradok. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia memahami sebab dan akibat. Dia memahami ada kesengajaan. Saya tahu, paham bahwa ini melanggar hukum. Berarti dia pengguna yang terlibat dalam hukum. Oke. Ini kan menjadi penting begitu ya, Pak Selamat, untuk menjelaskan kepada masyarakat. Sehingga kemudian tidak ada statement dari masyarakat, oh ini tebang pilih ini. Ini seperti apa, sosialisasi seperti ini? Oke, tebang pilih atau diskriminasi memang dalam praktek hukum ada. Dan ini kalau memang terjadi, ini adalah pelanggaran hukum. Maka pimpinan, penyidik, masyarakat harus bisa mengawasi. Termasuk kalau tadi ada umusmen, umusmen juga harus melakukan pengawas. Karena memang soal rehabilitasi ini serba multitapsir di kalangan penegak hukum. Bagaimana persepsi teman-teman di Kepulisian, bagaimana persepsi teman-teman di BNN, bagaimana persepsi teman-teman di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, bagaimana Jaksa, bagaimana Hakim. Itu masih multi persepsi. Belum ada bahan yang baku untuk itu. Cara membakukannya seperti apa, Pak? Menurut Anda? Harusnya... Idealnya seperti apa? Harusnya para penegak hukum, para pengambil kebijakan, tunduk pada Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Contoh ini, Pak, ketika ketidakakuran, ketidak, apa namanya, masih ada misunderstanding antara stakeholder-stakeholder ini, kemudian ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum juga. Ini contohnya, Pak, di lapangan yang kemudian pernah ada hadapi waktu itu. Iya. Contoh yang lain. Ketika di level penyidikan, karena kan rehab itu bisa diputuskan di level penyidikan, dan bisa melalui putusan pengadilan. Di level penyidikan, yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi. Tapi di level pengadilan, tidak sama sekali. Malah masukkan di luang tahanan. Ini artinya, proses treatment, pengobatan, tidak berlanjut. Warga negara itu mempunyai hak untuk sehat. Kalau di soal narkotika, mempunyai hak untuk dilakukan rehabilitasi, kalau dia kecanduan. Ini harus berlanjut. Jangan sampai di tingkat penyidikan direhab, di tingkat pengadilan tidak masuk penjara. Maka yang terjadi, masuk ke dalam ruang penjara, tidak ada sistem tertentu, tidak ada pola treatment di situ, maka karirnya meningkat. Yang tandinya adalah pengguna untuk diri sendiri, coba-coba, atau rekreasional tadi di situ, atau teratur pakai. Di dalam ruang tahanan, itu karirnya meningkat, bisa menjadi kurir. Dan bandar. Bisa menjadi bandar. Ini berat. Ini kesalahan hukum, kalau memang terjadi itu. Dan ini kesalahan para penegak hukum. Kalau terjadi, putus-putus seperti itu. Tapi Pak, kalau ketika misalnya dia menggunakan narkoba, lalu kemudian hanya direhabilitasi, apa efek jeranya? Dalam hukum acara pidana narkotika, rehabilitasi adalah salah satu praktek hukum acara. Oke, jadi rehabilitasi adalah alat hukum juga begitu ya. Bukan hanya penyembuhan. Iya, khusus untuk narkotika, rehabilitasi adalah salah satu bagian dari hukum acara pidana dan hukum pidana narkotika. Jadi masuk dalam bagian hukum gitu ya? Iya, tapi beberapa penegak hukum tidak paham, beberapa masyarakat tidak paham bahwa rehabilitasi ini pengembangan biasa. Padahal ini adalah sistem sebagai hukum acara. Tapi di undang-undang sendiri Pak, soal pengguna, soal pengedar, lalu kemudian juga pengguna yang harus terkena masalah hukum, itu secara jelaskah diatur Pak? Jelas, di situ. Tapi kemudian prakteknya masih simpansur, kemudian masyarakat jadi kebingungan. Prakteknya bisa multitapsir. Sudah jelas. Bagaimana di penyedikan, level pra penuntutan, bagaimana penuntutan, bagaimana pengadilan, bahkan sampai ke penjara pun itu masih multitapsir. Contoh, di penyedikan direhab, kemudian di pengadilan masuk ruang tahanan. Di ruang narapidana, lebih gawat lagi, maka semakin meningkat karir dia. Itu ya, apa namanya levelnya dia. Levelnya makin meningkat, itu salah siapa? Kalau untuk kasus Nunung ini, ini kan juga ada konferensi PR, teman-teman mengatakan bahwa wajib direhabilitasi. Tetapi kemudian Nunung sudah jadi tersangka. Nah, apa rekomendasi Anda kalau menurut dari perundangan yang ada lalu kemudian juga secara kronologis peristiwa ini? Ya, pendapat saya adalah pendapat hukum narkotika. Kalau misalnya dia menghadapi proses hukum, jangan lupa dia juga harus menghadapi proses rehabilitasi. Rehabilitasi adalah bagian dari hukum acara pidana narkotika dan dia berhak untuk sembuh, berhak untuk sehat. Jangan dibiarkan Mbak Nunung hanya menghadapi proses hukum tanpa ada treatment. Dan rehabilitasi adalah bagian dari hukum itu tadi ya. Tapi kemudian ada informasi, itu juga perlu dikonfirmasi tentunya, dia mengkonsumsi selama 20 tahun. Ini berarti ada konsekuensi hukumnya untuk ini? Biasanya apa ancamannya Pak? Iya, ini kalau sudah memang, saya tidak mendaului pemeriksaan ya, kalau memang ada fakta dan bukti seperti itu, berarti dia ada kesengajaan sebagai dimaksud atau sebagai kepastian. Bahwa ini menimbulkan akibat panjang, bahwa ini adalah melanggar hukum. Berarti dia mengerti, paham bahwa ini salah. Oke, nah ini terakhir Pak Selamat. Tadi Anda mengatakan bahwa belum ada kesinkronan antara stakeholder-stakeholder ada di sini. Ada ke Mansos, di situ ada juga ke Menkes, ada juga BNN. Ini bagaimana kemudian ke depannya harus bersinergi lebih baik, sehingga pemahaman, lalu kemudian juga dampak-dampak dan efek-efek negatif dari penanganan kasus narkotika ini bisa lebih baik. Ya, undang-undang nomor 35 tahun 2009 itu harus diamandemen, khususnya soal rehabilitasi, supaya tidak debatable. Supaya tidak multitapsir di kalangan penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke ruang-ruang penjara. Ini harus diamandemen. Di bagian rehabilitasi gitu? Harus dipastikan, harus ada kepastian, definisi apa itu pengguna, definisi apa itu korban, apa itu pengguna yang terlibat dalam hukum, itu harus jelas di situ. Sekarang belum jelas. Mulai tentang waktu penggunaan, kemudian berapa gram yang ada, stok yang dia punya, itu juga menjadi alat ukurnya. Karena kalau tidak pasti, tidak jelas, debatable, multitapsir, itu bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran profesi di level-level sistem peradilan pidana. Baik, terima kasih Pak. Selamatlah berbagi informasi bersama kami di Metro Pagi Prime Time.